Semuanya akan dirangkum dalam Kaleidoskop Rentetan Peristiwa yang Mengguncang selama tahun 2023 versi Silek. Meninggalkan rentetan kabar para selebriti tanah air yang menjadi sorotan di sepanjang tahun 2023 terjadi serangkaian peristiwa yang juga tak kalah menarik perhatian. Bahkan masyarakat dunia, mulai dari musibah bencana alam, prestasi gemilang hingga skandal rumah tangga dan berbagai momen yang spektakuler. Semuanya akan dirangkum dalam Kaleidoskop Rentetan Peristiwa yang Mengguncang selama tahun 2023 versi Silek. Gempa Turki Di awal tahun 2023, duka air mata menyelimuti masyarakat wilayah Tenggara Turki yang berbatasan dengan Surya. Kawasan tempat mereka tinggal di Guncang Gempa berkekuatan dasyat 7,8 skala Richter. Tepatnya pada 6 Februari pukul 4 lewat 17 waktu setempat. Gempa tersebut merupakan yang terbesar yang pernah melanda Turki sejak 1939. Dan disebut memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang pada Perang Dunia Kedua. Puluhan ribu gempa susulan, beberapa bahkan memiliki kekuatan yang hampir sama besar, tercatat mengikuti gempa awal. Lebih dari 59 ribu orang tewas dan lebih dari 121 ribu orang terluka menjadikannya salah satu bencana gempa bumi paling mematikan pada abad 21. Ya kita perhatikan lah ya, Turki ini terjadi gempa cukup besar 7,8. Artinya memang Turki mungkin wilayah yang juga rentan, sama dengan kita. Cuma memang ini besar. Kalau saya baca dari berita, ini mungkin dalam waktu 100 tahun ini yang terbesar. Ya korbannya cukup banyak, bukan korban jiwa ya, bangunan. Karena di sana sebetulnya ada beberapa daerah yang wilayah yang sudah siap untuk menghadapi gempa. Cuma artinya ya, sebagai bangsa tentu kita turut melihat ini. KONSER BLACKPINK GUNCANG GBK KONSER GIRL BAND ASAL KOREA SELATAN BLACKPINK Menjadi salah satu momen yang spektakuler di tahun 2023. Tepatnya pada 11 Maret, Jenny, Disa, Jisoo, dan Rose sukses mengguncang Stadion Glorabung Karno dan memuaskan sekitar 70 ribu bling dari seluruh penjuru tanah air dengan penampilan mereka. Tak hanya disaksikan oleh penggemar dari kalangan masyarakat biasa, konser BLACKPINK di GBK juga disaksikan oleh banyak artis papanatas Indonesia. Ketika lampu dimatikan pada awal konser dan light stick para bling dinyalakan, terciptalah lautan merah muda atau pink ocean yang indah. Seru banget, mereka bener-bener excited banget. Terus, mereka bener-bener excited banget. Terus, udah gitu, hafal semua lagu-lagunya, nyanyi bareng semua. Jadi, emang, keren banget lah pokoknya. Enak banget, bagus. Emang suka dengan teksting? Suka. Ya, seru banget, sesuai ekspektasi. Membludaknya pengobatan Ida Dayak di Depok. Pada bulan April 2023, jagad maya dihebohkan oleh sosok seorang wanita asal suku Dayak bernama Ibu Ida. Ia viral di kalangan warga net karena dikenal mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Karena aksi nyentriknya dalam mengobati para pasien, kompleks Kostrat, Cilodong, Depok, tempat yang praktek langsung diserbu oleh lautan masyarakat dari berbagai wilayah. Setiap melakukan pengobatan, Ibu Ida juga selalu menggunakan aksesoris dan pakaian adat khas suku Dayak. Ia juga sering melakukan tarian khas hingga menjadikan hal itu sebagai kesan ajaib proses penyembuhan pasien. Saking banyaknya pengunjung hingga membludak dan menyebabkan kemacetan di sejumlah wilayah sekitarnya. Ibu Ida juga selalu menggunakan kemacetan di sejumlah wilayah sekitarnya. Terus banyak kan ribuan ini Iya tapi dia udah sore Bukan itu malasan Bu Cuman dia liatnya banyak ya kan Sumpah udah gak sanggup Pengobatan ibu Dayak menurut aku sih Sangat-sangat istimewa Dan aku takjub banget Aku sering ngeliat tuh videonya tuh Masuk di beranda aku kan di TikTok ya Aku liat yang lumpuh Yang pokoknya berbagai macam penyakit lah Bisa langsung disembuhkan oleh beliau Setelah 32 tahun menanti Timnas Indonesia berhasil membawa pulang Medali emas cabang sepak bola SEA Games Momen yang begitu bersejarah Bagi tanah air tercinta juga terjadi di tahun 2023 Menjadi sorotan masyarakat Timnas Indonesia U22 Akhirnya berhasil menuntaskan dahaga gelar Selama 32 tahun Setelah menghajar Thailand Pada laga final SEA Games 2023 Di Stadion Olimpik Phnom Penh Pada selasa 16 Mei 2023 Putri Aryani buat bangga Indonesia Di panggung Amerika Scott Talent Di bulan Juni 2023 Semua mata tertuju pada sosok seorang putri Aryani Yang membuat kagum dengan penampilan kelas dunia Gadis penyandang disabilitas Duna Netra berusia 17 tahun tersebut Sukses mencuri perhatian di panggung Ajang bergensi dunia Amerika Scott Talent atau AGT Dengan talentanya yang sangat luar biasa Apalagi di momen itu putri berhasil mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell Yang dikenal sebagai juri yang tegas dan galak Membuat publik yakin ia akan keluar sebagai juara Namun pada akhirnya putri finish sebagai juara keempat Meskipun begitu ia tetap menjadi sang jawara di hati masyarakat Indonesia Namun pada akhirnya putri keempat Putri pengen banget dapat penghargaan Grammy Itu menjadi legitimasi tersendiri juga untuk karir putri Iya putri pengen jadi diva internasional Seperti Whitney Houston, Celine Dion, Maria Carey Dan mereka udah ngefans dari dulu Terbongkarnya skandal Randy Kejarnet dan Syahnas jadi sorotan Masih di bulan Juni 2023 Publik juga dibuat heboh oleh skandal perselingkuhan Antara Randy Kejarnet dan Syahnas Sadika Semua berawal dari Lady Nayuan, istri Randy Mengungkap begitu banyak bukti-bukti Pengkhianatan cinta sang suami dengan Syahnas Yang merupakan istri dari JJ lewat media sosial Hingga menggegerkan banyak orang Semua itu ia lakukan karena merasa kecewa Bahkan sempat menggugat cerai Randy ke pengadilan Sempat bergulir panas dan cukup panjang Bahkan sampai alami kecelakaan lalu lintas Akhirnya kedua belah pihak saling minta maaf Dan berdamai dengan pasangan mereka masing-masing Maksudnya pasti haruslah harus mau belajar Harus mau ditegur, harus mau rendah hati Kalau ibaratnya kan ya balik lagi ya Kayak kejadian kemarin gitu kan Siapa saya gitu Saya gak bisa mengatur hidup saya gitu Karena saya memang diciptakan, saya bukan penciptakan gitu Bukit Teletabis, savana di Bromo Kebakaran gara-gara flare foto pre-wedding Insiden kebakaran di Gunung Bromo Akibat kelalaian aktivitas foto pre-wedding yang menggunakan flare Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Tempat favorit kita semua gitu Indah sekali mendengar Gunung Bromo udah kembali menghijau Dan semoga kita-kita ini para manusia lebih sadar lagi ya Dalam menjaga lingkungan di Bromo Dan semua lingkungan itu aja sih Pelajaran ya buat bagi semua orang sih gitu Bahwa apa yang kita lakukan tuh pasti semuanya ada tanggung jawab dan resiko yang masing-masing Jadi kalau mau berbuat lebih baik dipikirkan dulu mateng-mateng Apa nih imbasnya, apa nih positifnya Konser Coldplay sukses menghentak Jakarta Memasuki bulan November 2023 Masyarakat Indonesia diguncang oleh penampilan grup band asal Inggris Coldplay Setelah penantian selama 25 tahun lamanya Puluhan ribu orang memadati Stadion Gelora Bung Karno Untuk menyaksikan Chris Martin dan kawan-kawan Terselip pula sederet momen menarik yang menuai perhatian hingga viral di Jagadmaya Salah satunya aksi sang vokalis Chris Martin yang kedapatan jalan-jalan di kawasan Sudirman, Jakarta Tanpa alas kaki alias nyeker Tak berhenti sampai disitu saat pahgelaran konser berlangsung Chris Martin lagi-lagi melakukan hal yang menuai kehebohan Saat mengucapkan pantun pinjam dulu seratus dalam bahasa Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya Saya punya pantun Pr aspects Wah, seru banget sih! Bener-bener vibes-nya tuh sekali seumur hidup Dari awal sampe akhir gak ada yang gagal Itu saya bahasa Indonesia bagus kusmatin Kayaknya dia kemarin ke Bendhil daerah, itu mungkin dia ngeblend dulu kali ya. Jadi warlong untuk bisa nanya-nanya, nanti berpantun lancar. Soalnya bahasa Indonesia lumayan pas ya. Terus ada Tony gitu. Jadi kayak beneran gak meret bangunnya. Dan kayak, pinjem dulu dong seratus. Meletusnya Gunung Marapi di Sumatera Barat, 75 pendaki terjebak dan tewaskan 32 pendaki. Di penghujung tahun, tepatnya 4 Desember 2023 lalu, Gunung Marapi di Sumatera Barat mengalami erupsi yang begitu dasyat. Meletusnya Gunung Api berketinggian 2.891 MDPL itu ditandai dengan muntahan kolom abu berisi material vulkanik hingga 3.000 meter dari puncak kawah yang disertai suara gemuruh. Imbas erupsi juga mengakibatkan hujan abu dengan intensitas tinggi hingga membuat suasana menjadi sangat pekat dan gelap. Naasnya lagi di momen tersebut sebanyak 75 orang pendaki mengalami situasi mencekam akibat terjebak. Media sosial pun sempat ramai dengan beredarnya video saat para korban meminta pertolongan. Semakin menambah duka akibat peristiwa tersebut, sebanyak 24 orang harus kehilangan nyawa. Ibu, tolong. Ibu, tolong. Ibu, tolong. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan bisa bersatu kembali dengan keluarganya. Dan keluarga ditambahkan. Dan secepatnya pemerintah membantu. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.